Pada hari ini kita akan membahas tentang pendidikan anak. Nah seperti kita ketahui, bayi manusia itu dibandingkan dengan bayi makhluk hidup lain, mereka memerlukan waktu yang cukup lama, sampai berbulan-bulan hanya untuk bisa membalikkan badan sampai kepada berjalan kaki. Hai teman-teman, jangan lupa ya like, komen, dan subscribe channel youtube Warstech TV. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat sore dan selamat malam sobat Warstech semua. Jumpa lagi dengan kita disini di acara Talk at Warstech yang menyajikan tentang ilmu-ilmu terkini. Dan juga pengetahuan kepada sahabat Warstech semuanya. Kali ini di kesempatan pada hari ini kita akan membahas tentang pendidikan anak. Nah seperti kita ketahui, bayi manusia itu dibandingkan dengan bayi makhluk hidup lain, mereka memerlukan waktu yang cukup lama, sampai berbulan-bulan hanya untuk bisa membalikkan badan sampai kepada berjalan kaki. Nah dibandingkan dengan misalkan hewan lain, misalkan kambing, atau kuda, atau sapi yang cuma perlu beberapa hari dan minggu untuk bisa berlari. Nah ternyata dari hasil penelitian, mengapa bisa seperti itu disebabkan karena manusia menghabiskan banyak energi untuk perkembangan otaknya. Nah kita ketahui bahwa otak itu terdiri dari banyak area yang memiliki fungsinya masing-masing. Nah dalam perkembangannya dari mulai lahir sampai dia menjadi dewasa, perkembangan otak ini misalkan satu daerah sudah berkembang, daerah yang lain belum. Nah seperti itu terjadi secara bertahap, nah sehingga cara belajarnya pun harus disesuaikan dengan perkembangan area-area itu. Misalkan area tentang emosi, dia sudah berkembang sehingga cara belajarnya bisa menyangkut tentang emosi. Nah jika area tentang emosi ini belum berkembang, tetapi cara belajarnya kita ngajarinya berkaitan dengan emosi, maka si anak tidak akan sanggup menerima karena memang alatnya dia untuk belajar itu masih belum tersedia. Pada saat ini sudah ada pembicara kita di samping saya, beliau adalah salah satu penulis buku, dua buku yang sudah, eh dua, tiga ya Pak? Insya Allah ini yang kelima. Ini yang kelima ya, buku yang kelima tentang pendidikan anak yang akan terbit seperti itu. Nah untuk mempersingkat waktu, saya persilahkan kepada Pak Alam untuk memaparkan bagaimana sih cara belajar yang baik pada anak berdasarkan pada perkembangan otaknya. Mungkin bisa dimulai dari perkembangan otak pada bayi itu seperti apa? Baik, terima kasih. Satu hal yang harus kita syukuri dari hidup kita itu adalah Allah memberikan satu fitur yang namanya otak. Tidak terbayang jika kita hidup tanpa otak, bagaikan robot yang membedakan kita dengan makhluk lain itu adalah kapasitas otak. Ketika kita lahir di dunia ini, otak kita dalam tahapan bertumbuh dan berkembang. Ada bagian-bagian di bagian otak yang ketika kita lahir itu sudah memiliki kematangan. Contohnya adalah batang otak yang biasa disebut dengan brain steam. Batang otak ini membantu bayi untuk melakukan aktivitas-aktivitas kecil seperti menendang, melakukan gerakan-gerakan. Yang mana pada area lain itu belum memiliki satu kematangan sempurna. Oleh karena itu, ketika bayi ingin mengungkapkan sesuatu dalam bahasa orang tua, ingin makan, ingin minum, bayi memberikan ungkapan lewat gerakan-gerakan yang dipabrikasi oleh batang otak yang namanya brain steam. Sementara untuk area lobus berbicara pada bayi ini belum menunjukkan kematangan. Pada intinya, dari sejak kita bayi sampai usia, usia dewasa, dari kita bayi usia anak-anak, usia dewasa, itu memiliki proses pembelajaran-pembelajaran yang pada dasarnya akan membentuk sinaps-sinaps yang membangun sebuah struktur otak yang lebih sempurna. Sehingga otak pada bayi, seiring tumbuh dan berkembang, itu akan tergantung dengan proses pembelajaran yang dialami di mana bayi itu hidup. Jadi faktor lingkungan, faktor asupan gizi, faktor edukasi yang diperoleh oleh bayi, itu akan menentukan bayi itu seperti apa, bayi itu seperti apa, remaja itu seperti apa ketika ia dewasa kelak. Jadi, sederhananya, otak membutuhkan proses pembelajaran sejak kita masih dalam usia bayi. Terus, tadi kan sempat disembung bahwa pada saat kita bayi, batang otak yang sudah sempurna, sehingga bayi itu memberikan respon-respon kecil, kayak misalkan nangis ketika dia ingin sesuatu. Nah, tahap berikutnya itu seperti apa, Pak? Oke, jadi tahap-tahap perkembangan otak pada bayi itu diinisiasi oleh batang otak. Ah, diinisiasi oleh batang otak. Di bagian batang otak, ada bagian satu area yang menempel pada batang otak namanya otak kecil. Otak-otak kecil, cerebellum namanya cerebellum. Nah, cerebellum ini sepertinya bekerjasama dengan batang otak untuk mengatur gerakan-gerakan, untuk mengatur aktivitas-aktivitas semasa usia bayi. Sebagai contoh, ketika bayi ingin melakukan satu gerakan, merespon apa yang dia lihat, itu dipabrikasi oleh dua ini, batang otak dan otak kecil. Sementara, ketika bayi melihat lingkungannya, melihat wajah ibunya, area yang memvisualisasi wajah sang ibu itu diatur dari mulai batang otak ke otak kecil, sampai area namanya lobus parietal. Lobus parietal. Maaf, lobus oksipitalis. Lobus oksipitalis. Bagian belakang. Lobus oksipitalis ini posisinya, lobus oksipitalis, batang otak dan otak kecil. Jadi masih satu area yang berdekatan. Sehingga, paling cepat, bayi mengenal wajah ibunya. dia mengenal wajah ibunya dalam bentuk yang sangat sederhana. Ketika ibunya, setiap harinya yang dia lihat itu mengenakan bilbab, dari dia lahir sampai umur tiga minggu yang dia lihat ibunya seperti itu mengenakan bilbab, suatu hari ketika ibunya melepas bilbab, anak ini mengalami satu kebingungan. Ini ibunya atau apa? Karena dia harus membuat rekaman baru. Karena rekaman baru. Oleh karena itu, semakin semakin dia melihat hal-hal yang baru, ada rekaman-rekaman baru yang tersimpan, yang akan memunculkan sinap-sinap baru. Jadi semakin banyak dia melihat hal-hal yang baru, visual yang baru, akan membuat pengkayaan-pengkayaan jalur-jalur sinap nanti. Jadi batang otak, otak kecil, sama oksipitalis, akan semakin kaya jalur-jalurnya. Jadi kesimpulannya adalah berikan hal-hal yang visualitatif sejak usia masih baji. Itu dari segi visual. Kalau dari pendengaran? Nah, sementara untuk mendengaran, sementara untuk pendengaran belum memiliki kesempurnaan. Karena area untuk mendengar itu diatur oleh dua area. Area pendengaran area broka dengan area wernik. Area broka, area wernik sama-sama mengatur fungsi pendengaran. Tapi kalau pada area broka, berada di daerah lobus di depan, dekat dengan lobus frontalis. Sementara area wernik mengatur juga fungsi bahasa, tetapi berada lebih dekat di daerah oksipitalis. Sangat mungkin, area berbahasa anak bayi ini diatur oleh area lobus oksipitalis. Kenapa? Karena area lobus frontalis pada bayi itu belum memiliki kematangan sempurna. Sehingga, bayi ketika dia berbahasa, dia lebih tertarik dengan bunyi-bunyi yang lebih gemericik. Hello, warna-warni bunyi, bunyi yang lebih beragam, bunyi yang lebih ramai. Karena bunyi yang lebih ramai, bunyi-bunyi yang tidak mengandung unsur-unsur, seperti bunyi yang teratur, itu lebih diatur oleh lobus area broka. Sementara bunyi suara, suara yang sederhana, lebih ditarik di area wernik. Seperti itu. Ketika pada usia ini dibagi, maka area berbicara diatur oleh werniks. Sehingga, hal yang pertama kaya adalah area wernik dibanding area broka. Area broka. Karena fungsi pada area bahasa di broka itu adalah suatu kalimat, apa maksud dari kalimat itu, apa makna kalimat itu, apa argumentasi kalimat itu, lebih kognit, lebih akademik sifatnya. Maka diatur di area broka. Tapi, fungsi bahasa yang tidak mengatur pola-pola seperti itu dialihkan ke area wernik. Jadi, berbahasa, cara mereka, apa yang mereka dengar, mereka ungkapkan, mama, papa, itu hal yang paling mudah untuk mereka ungkapkan. karena mama dan papa sepertinya bahasa yang sudah diturunkan sejak awal. Benar. Dan, kalaupun si orang tua dipanggil abi, umi, ayah, bunda, hal yang paling dia sebut adalah mama-papa. Mama-papa. Jadi, yang lebih awal matang, satu itu adalah yang mengatur gerakan, gerakan, batang otak, kemudian visualisasinya oksipitalis, dan fungsi kebahasanya. Dan ini lebih dulu kaya dan ada. Dan inilah yang membuat bayi berbahasa. Jadi, fungsi bahasa bayi itu lebih mengarah ke, lebih mengarah kepada bagaimana batang otaknya, cerebelumnya, otak kecilnya, dan oksipitalis ini dimainkan. Dimainkan. Cara memainkannya, kita, kita berdekatan dengan bayi. Dia berdekatan dengan, kita berdekatan dengan, kita berbicara dengan bayi. Gak mungkin dong, kita berbicara dengan bayi menggunakan bahasa yang sangat kompleks, panjang, monologika. Karena, dia gak paham, gak bisa. Walaupun pada dasarnya, kita hujamkan, kita hujamkan, dan dia akan menyimpan memorinya, tetapi sebenarnya itu, sebenarnya tidak, tidak momen. Karena area brohan yang akan menyimpan belum siap. Seperti itu. Seperti itu kira-kira. Jadi, bisa disipulkan, kayak misalkan anak saya Ibrahim, kan ibunya sering pakai jilbab, kayak gitu kan. Pas waktu beberapa bulan kemudian, dia itu, kayak ketika ketemu dengan, apa namanya, teman-teman istri yang pakai jilbab, dia itu gak nangis. Tapi ketika dia dipegang sama orang Jepang, atau yang gak pakai jilbab, dia itu jadi nangis. Mungkin, dia mengira, yang pakai jilbab itu adalah ibunya. Jadi, bagaimana bayi memvisualisasi? Itu sangat sederhana. Visual yang fisik, dan sangat sederhana. Ketika ibunya konsisten pakai jilbab, dan ketika dibawa di luar, dia lihat pola yang sama, fisik yang sama, visual yang sama, dia akan merespon dengan cara yang sama. Seolah-olah ini ibunya juga. Tetapi, begitu didekatkan, belum mau digendong, begitu didekatkan, baru dia kaget. Oh, ternyata bukan ibu saya. Nolak. Kenapa dia menolak? Karena dia mencium. Ini bukan aroma hasilnya. Kemudian kedua, dia tidak menolak, tetapi dia menolak saat nanti digendong. Kenapa? Karena dia merasa ada sentuhan yang berbeda. Sehingga, visualisasi yang ditangkap oleh bayi amat sangat sederhana. Amat sangat sederhana. Amat sangat sederhana ini menyimpulkan bahwa, proses belajar bayi itu dimulai dari hal-hal yang kecil dan bertahun. Terus, berkaitan dengan bahasa, kan ada yang sempat saya lihat di media sosial itu bahwa, jangan ajarin anak dua bahasa atau tiga bahasa, kayak gitu. Takutnya nanti anaknya bingung. Tetapi ada juga hasil penelitian yang menyebutkan bahwa, semakin kaya anak itu dengan bahasa, dengan dia bisa banyak bahasa, mungkin pas awal-awal dia sebenarnya sudah bisa membedakan misalkan mana bahasa Perancis dan mana bahasa Inggris. Tetapi, dia juga bisa dengan banyaknya bahasa yang dipelajari oleh anak itu, jaringan otaknya itu semakin padat. Nah, itu gimana Pak? Apakah kita ngajari anak itu banyak bahasa atau jadi yang paling pertama, bayi memiliki suatu pola bahasa sederhana. Yang paling pertama dia kenal itu bahasa ibunya. Bahasa ibunya ini bukan bahasa Indonesia, bukan bahasa Inggris, bukan bahasa Arab. Bahasa ibunya. Bahasa ibunya itu adalah mama. Mama. Selebihnya dari itu interaksi bayi sama ibu aja yang lebih paham. Ada sekitar miliaran, kurang lebih akhling menyebut seratus miliaran neuron-neuron yang akan bertumbuh dan berkembang di otak sejak bayi sampai dengan kita dewasa. Seratus neuron. Dan ada dua pendapat yang mengatakan bahwa nanti bayi mengalami kebingungan ketika belajar banyak bahasa. Satu, dua bahasa, tiga bahasa. Ada beberapa hasil penting yang mengatakan itu tidak apa-apa. Dari jurnal-jurnal yang saya baca, itu lebih contoh ke berikan hal yang lebih variatif, lebih kaya supaya bayi mampu merespon. Bayi memiliki kemampuan merespon. Andaikan saja bayi memiliki warisan genetik yang amat sangat baik dari keturunan-turunannya, maka dia memiliki potensi yang bagus. Sebagai contoh, seorang bayi yang terlahir dari genetik akademik yang sangat bagus. Sangat bagus. diberikan perlakuan tiga bahasa di kehidupan sehari-hari di rumah, tiga bahasa yang dia dengar, tiga bahasa. Tetapi, si bayi ini mewarisi warisan genetik yang qualified dari turunan-turunannya. Kasus kedua, ada bayi yang secara genetik itu dari turunan-turunannya biasa-biasa saja. tidak lebih baik daripada yang pertama. Biasa-biasa saja. Dikasih perlakuan berbahasa sehari-hari di rumah sama. Dua bahasa. Dua bahasa. Dan yang ketiga, ada bayi yang mewarisi warisan genetik yang bagus sekali, tapi dikasih faktor bahasa cuma satu. Bahasa negara di mana dia lahir. Kemudian yang keempat, bayi yang mewarisi genetik yang biasa saja dan dikasih bahasanya satu. Ini dari empat contoh kasus ini, kita lihat. Kita ambil dua yang mewarisi warisan genetik yang bagus, tapi dikasih dengan pengkayaan dua bahasa, akan jauh lebih merespon ketimbang yang mewarisi warisan genetik biasa-biasa saja. Jadi, warisan genetik yang biasa saja dan warisan genetik yang amat-sangat bagus, dikasih dua perlatuan. Jadi, warisan genetik semacam investasi. Tapi, ini bukan jaminan di kemudian hari yang warisan genetiknya akan jauh lebih sukses. mengalahkan yang biasa-biasa saja. Artinya apa? Ada warisan genetik berperan, tapi tidak muteran. Menentukan kecerdasan. Yang menentukan itu adalah pola-pola pendidikan dan seterusnya. Jadi, semakin banyak bayi mendengar bahasa, semakin banyak memori-memori yang akan disimpan oleh bayi. Karena bayi itu adalah semacam peram tape recorder rekaman terbaik. Dia menyimpan rekaman yang dia dengar dan dia menyimpan rekaman visual yang dia lihat dan itu paling cepat mereka menyimpan. Paling cepat mereka menyimpan. Tetapi ketika itu tidak ada respon, tetapi mereka menyimpan. Dimana mereka simpan? Semakin sering dia lihat sebagai contoh. Seorang sejak bayi sampai umur lima tahun di saat usia maghrib bayi ini dari usia satu tahun sampai usia lima tahun setiap maghrib dia melihat pola yang sama dari orang tuanya pakai kopea pakai koko pakai sarung ke mesjid. Tapi bayi mendengar adhan sebelumnya dan ini konsisten kejadiannya konsisten selama lima tahun konsisten selama lima tahun maka itu akan jauh lebih kuat ketika dari satu tahun dua tahun sampai lima tahun itu responnya enggak ada tapi tersimpan tiba-tiba ada suatu masa suatu saat bayi sudah umur masuk lima ke enam tahun si anak masuk usia lima sampai enam tahun dia mendengar adhan sebagaimana dia dengar di usia-usia waktu satu dua tiga tahun dia mendengar adhan tetapi dia tidak melihat ayahnya melakukan hal yang sama yang pernah dia lihat apa responnya si anak kadang-kadang bertanya ayah kok enggak ke mesjid kok enggak pakai ininya kata-katanya ini adalah dibicu oleh stimulasi-stimulasi yang pernah dia sering melihat yang sering dia lihat secara konsisten kalau dilihat cuma satu dua kali ya mungkin tersimpan tapi mudah terhapus seperti itu jadi pelajaran moralnya adalah perlihatkan kebaikan-kebaikan fisik kepada anak sejak usia bayi secara konsisten secara konsisten jadi ayah mau ke masjid tapi ada perilaku-perilaku yang dia lihat secara visual dan bayi paling cepat menangkap pandangan visual dalam long time memorinya apalagi konsisten sifatnya jadi pembelajaran bahasa pada bayi mau dua mau tiga atau satu enggak masalah dua boleh tiga boleh asal satu kaya dengan visual kaya dengan visual dan penuh dengan aktivitas aktivitas bahkan ada ada ahli pendidikan anak usia anak usia anak usia satu tahun kurang dari satu tahun dia sudah memperkenalkan huruf A B C pakai bahasa Inggris A B C dan lain-lain respon si bayi itu cuma gini aja sepintas dia enggak respon tetapi sesungguhnya itu responnya adalah bentuk penyimpanan memori semakin tersimpan memori itu apabila semakin sering continue dan konsisten pengulangan pengulangan yang sama pada pola-pola yang sama jadi dalam hal ini boleh kasih dua bahasa bahasa Indonesia bahasa Inggris atau bahasa Arab kalau mau kasih harus dengan syarat ayah ibu dan orang-orang sekeliling bayi konsisten selain konsisten kedua kayakan dengan visual karena dengan dua syarat ini no problem bisa yang kasihan bayinya adalah ketika kita kasih bahasa dua bahasa tapi sporadis sporadis tidak konsisten tidak tidak kaya dengan imajinasi visual lebih kepada ini jadi bayi akan bayi akan pernah mendengar tetapi pemahaman-pemahaman yang dia tangkap itu akan dalam tanda kutip seperti kacau kacau dia mencampurkan bahasa dia mencampurkan kosa kata kosa kata ketika dia beruncap dalam bentuk kalimat sederhana kacau kenapa ya itu karena satu sporadis memberiannya tidak konsisten dan tidak kaya imajinasi dalam hal ini otak boleh-boleh aja dikasih itu yang masalahnya kalau mau ngasih dua bahasa harus konsisten supaya otaknya ini teratur dalam penggunaan berbahasa nanti kenapa karena area wernik yang menerima pola ini kenapa seperti kebingungan si anak ketika dikasih dua bahasa dalam dikasih dua bahasa model pemberiannya itu sporadis tidak konsisten sehingga seolah-olah kacau ketika mereka berbicara dalam tanda kutip kacau tidak teratur itu karena pola kebahasan anak bayi diatur oleh wernik kenapa area wernik itu bukan area broka kalau bayi menerima pola bahasa pembelajaran berbahasa diatur oleh broka dia tahu makna kosa kata dia tahu makna bahasa kira-kira seperti itu lebih cenderung ke akademis yang tadi area brokanya menarik berkaitan dengan bahasa tadi kalau di Jepang menggunakan kanji kemarin Bapak sempat sharing dan meneliti bagaimana siswa-siswa Jepang mempelajari kanji kanji itu bukan kalau bahasa Indonesia bisa di eja BAB sedangkan kanji itu adalah gambar visual apakah ini akan berkaitan dengan area anak yang sudah matang kalau mengejar itu lebih cenderung ke logika kalau untuk anak masih untuk area logikanya masih belum matang kanji itu area visual yang anak sudah matang apakah nanti bisa berarti si anak akan lebih mudah mempelajari kanji dibandingkan dengan baca ini menarik kalau anak kalau anak TK 5 anak TK dari Jepang 5 anak TK dari Indonesia di neuro imaging otaknya masing-masing di daerah Wernik sama area brokanya pasti akan berbeda strukturnya akan berbeda pola-pola pencitraan neuro imaging kenapa berbeda satu anak-anak Jepang ada budaya ada bahasa yang kita sebutkan itu kalau di Indonesia enggak ada ABCD dan lebih gampang coba kita telah yang di anak-anak Jepang sependek pengetahuan saya anak Jepang itu belum bisa baca kanji ketika usia TK belum bisa benar belum bisa baca kanji ketika mereka SD kelas 1 mereka baru mendapat pembelajaran hiragana dan katakana karena waktu di TK belum ada aktivitas membaca membaca itu sehingga di kelas 1 nantilah baru mereka belajar kanji dasar kelas 1 kanji kelas 1 kanji dasar kanji kelas 2 dan seterusnya dan seterusnya pada saat anak usia masuk ke istih antara 6 sampai 7 tahun pola area berukar mulai menunjukkan suatu arah yang lebih matang ketimbang waktu masih usia TK karena belajar kanji ini sekitar 15% itu dari visual dari visual contoh sungai jawa kanjinya sungai mengikuti aluran sungai jawa garis tiga jawa bukan dalam bentuk pola abjad ABCD jawa dan ini terekam terekam kemungkinan besar anak usia SD dia tahu kanjinnya sungai adalah seperti itu tapi masih dalam proles pembelajaran dan belum sempurna dia memahami kenapa model kanjinnya seperti itu model kanjinnya seperti itu kita bisa mengatakan seperti mengikuti arus sungai karena usia kita usia dewasa tapi usia mereka belum memahami konteksnya karena area brokannya yang memang menunjukkan belum kematangan jadi mereka masih memahami kanji sungai itu di konteks learning pokoknya menerima gitu secara visual kemudian kemudian kanji-kanji yang lain itu yang jauh lebih rumit jadi sangat mungkin pola pembelajaran kanji di anak-anak Jepang itu bertahap seiring waktu ketika mereka semakin dewasa maka hal yang tersimpan di Wernik seiring waktu itu mulai terbuka jalurnya untuk dipahami di area brokak ketika mereka usia SMP ditanya bagaimana kanji sungai seperti ini kenapa karena dia agak mirip dan itu cuma 15% dan kemampuan penguasaan bahasa pada anak itu lebih mengarah pada kemampuan kognitif suatu saat ketika dia dewasa jadi sangat mungkin kalau dicitra otak anak-anak Jepang ini lebih kaya lebih kaya sinap-sinapnya ketimbangan ke Indonesia tapi walau-walau harus ada pencitraannya ini secara teorinya kira-kira seperti itu menarik sekali nah tadi sempat menyinggung untuk belajar anak TK sebenarnya cara belajar seperti apa sih Pak yang bagus misalkan ketika dia masih playgroup kira-kira umur 3 tahunan terus setelah itu TK SD sampai kuliah itu sebenarnya bagaimana sih kita sebagai orang tua itu mendidik anak itu berdasarkan ininya mereka yang pertama jadi kita harus mendidik ya bukan mengajar mendidik itu sesuai dengan tumbuh kembang metaknya sungguh terlalu kalau di usia 3 tahun kita sudah melatih mereka untuk A, B, C, D, E walaupun dengan cara yang menyanyi meriang ini ada satu kasalahan di Indonesia itu ada 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 kursus-kursus untuk anak usia 3-4 tahun untuk bisa membaca ini patologi penyakit ini pembunuhan kecerdasan yang dilakukan orang tua ketika anak usia-usia sangat gini itu adalah memberikan satu stimulasi 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 apa yang terbaik itu stimulasi yang penuh dengan aktivitas aktivitas gerakan seperti apa berikan mereka kebebasan melakukan gerakan-gerakan yang membantu mereka untuk menguatkan fungsi-fungsi motoriknya contoh mereka mereka paling senang lompat-lompat kenapa mereka senang lompat-lompat kalau ditanya kenapa suka lompat-lompat suka aja gitu jawaban mereka sebenarnya suka aja itu diperintah oleh cerebelnya otak kecilnya karena jalur-jalur sarap otak kecil itu banyak sekali jadi dia butuh makan makanannya yang loncat-loncat tapi ketika dia loncat-loncat kita memarahi melarang loncat-loncat ini satu kesalahan bagi orang tua jangan loncat-loncat disitu bahaya nanti jatuh itu sofa baru nanti jebol jadi pindahin satu gerakan kedua berikan kesempatan anak-anak melakukan satu gerakan gerakan motorik terkontrol yang bisa melatih kemampuan kinestetiknya contoh kalau kita lihat di TKTK di Azuma Yuchien atau Azuma Sugako itu ada apa namanya yang apa namanya yang kayak belantungan kerang itu bahkan ada yang sampai bulatan besi-besi bulatan mereka naik itu itu paling penting kenapa karena terpuaskan terpuaskan mereka semakin mereka terpuaskan akan semakin tumbuh jalur-jalur baru sinap-sinap baru secara umum otak kecil ini mengatur fungsi gerakan motorik motorik halus dan motorik kasar menurut Garcia tahun 2009 ada satu bagian dimana ketika otak logika belum matau pada usia anak pada usia anak ada area cerebelum otak otak kecil juga mengatur fungsi kognitif jadi kalau merujuk Garcia 2009 2009 semakin kita berikan anak satu pengkayaan pengkayaan pembelajaran yang berbasis aktivitas akan memberikan satu jalur sinap yang menuju kepada area logika jadi untuk membuat anak cerdas ke depannya biarkan mereka bebas bergerak yang akan membentuk satu jalur baru menuju jalur freirelontal cortex yang mengatur fungsi berpikir eksekutif fungsi berpikir pengambilan keputusan analisis jadi kemungkinan hipotesa saya adalah anak yang sering diberikan aktivitas bebas bergerak bebas tidak terpenjara fisiknya itu jauh akan lebih kuat fondasi kognitif yang ke depan ketumbang anak yang lebih banyak diem karena merujuk ke garis yang tadi otak kecil itu mengatur fungsi kognitif dalam batasan yang sangat sederhana setelah saya berpikir subhanallah adil sekali Allah bukan berarti tidak ada fungsi kognitif ketika fungsi kognitif belum stabil belum matang belum bisa berproduksi ternyata area otak kecil juga ini sudah mengatur jadi sini banyak akan saya simpan akan saya investasi dan akan saya kirim ke area ludika jadi itu kedua gerakan kemudian ketiga visual visual berikan kesempatan mereka untuk melihat model-model visual warna-warni warna-warna dasar warna-warna campuran dan yang pada akhirnya akan tersimpan di area visualnya oksipitalisnya tersimpan yang suatu saat ketika mereka akan mencampurkan warna mereka bisa memahami dalam satu pola sebab akibat kenapa warna abu-abu karena ini seperti itu itu yang ketiga visual jadi aktivitas-aktivitas yang berbasis gerakan visual itu sangat recommended untuk anak usia gini kemudian yang berikutnya yang ketiga cerita cerita bahasa karena warningnya tadi itu sudah siap kita bercerita hal-hal yang mengandung unsur kebaikan kita tidak bercerita tentang si kancil mencuri ketimun tapi kita bercerita tentang hal-hal yang baik yang mengandung unsur pelajaran dimana masuk akal cerita itu masuk akal dia akan menyimpan dia akan menyimpan cerita ini jadi tiga biarkan mereka bergerak bebas visual visual dan cerita cerita ini banyak variatif entah itu lewat dongeng entah itu lewat buku diceritain entah itu lewat televisi medianya kemudian visual bawa mereka keluar lihat warna-warni dan lain sebagainya kemudian kan untuk gerakan main prosotan main ayunan main apa itu kayak restock yang di SD itu seperti itu seperti itu cuma itu dan tidak perlu ada buku tulis apakah sudah bisa diperkenalkan A, B, C, D, E sebentar dulu menurut saya nanti SD nanti SD biarkan mereka full beraktifitas kemudian saat mereka full beraktifitas masuk SD kelas 1 itu biasanya usia 7 tahun usia 7 tahun ini usia yang sudah bisa diperkenalkan untuk pola-pola pengenalan huruf dan angka huruf dan abjad kita mulai perkenalkan mulai perkenalkan melatih melatih situ motoriknya kemudian pada saat usia SD usia SD mulai lebih variatif kita berikan model-model pembelajaran apalagi usia SMP kemudian usia SMA dan usia perguruan tinggi jadi yang ingin saya sampaikan TK, SD SMP, SMA dan perguruan tinggi ini memiliki perbedaan-perbedaan metodologi metode pembelajaran metode pembelajaran sederhananya untuk TK ya itu tadi tiga kemudian kalau untuk SD kita mulai tambah kita mulai tambah misalnya memperkenalkan penjumlahan tetapi bukan dalam bahasa simbol yang sederhana misalnya dua tambah tiga dua tambah tiga anak-anak biasanya kurang respon tapi ketika kita kasih ini sosis aku ini sosis ini benar-benar ada sosisnya kamu sosisnya berapa tiga gabungin dia akan merespon lima sekali lagi menegaskan cerita dua tambah tiga tetapi diwakili oleh sosis itu tidak disimpan di broka tidak disimpan di logika ya Pak ya tapi disimpan di oksipitalis kenapa ada ada visualnya ada visualnya ada ceritanya juga ada ceritanya ceritanya warni kalau tidak ada visualnya sosis tidak ada ceritanya ditaruh di broka mereka melotok merespon kalau ini yang terjadi orang tua bilang memang kamu bodoh ini yang fatal sebenarnya bukan karena anaknya yang bodoh ya Pak karena memang pada saat itu memang area dia untuk berpikir untuk yang berokanya itu memang belum matang sehingga harus dimodifikasi dengan tadi mengajarkan melalui cerita melalui visual bagaimana kalau misalkan sudah dewasa Pak sudah masuk ke usia SMA atau kuliah usia SMA usia kuliah seberapa besar seberapa bagus bagus kualitas usia ketika dia kuliah tergantung waktu dia SDSM bagaimana kualitasnya adalah cerita tentang masa lalu edukasinya jadi wah dia memang kualitasnya pas-pas berarti waktu lalu-lalunya seperti itu bagaimana waktu dia SMA jadi usia 18 tahun sampai usia 20 adalah usia di mana prefrontal cortex itu matang prefrontal cortex itu mengatur fungsi pengambilan keputusan pengambilan keputusan penuh pertimbangan penuh perhitungan penuh analisis penuh analisa ini fungsi eksekutif sebagai manusia fungsi luhur manusia di usia 18 sampai 20 tahun itu baru matang bagaimana dia bisa memaksimalkan area fungsi pengambilan keputusannya jika tidak pernah dilatih waktu dia TKSD SMP jadi sebenarnya semakin kita memberikan tanggung jawab kepada anak sebenarnya itu semacam investasi investasi untuk menyiapkan modalnya ketika usia 18 tahun ke depan prefrontal vortexnya ketika sudah matang dia sudah terbiasa tanggung jawab tanggung jawab diberikan saat SMP SMA kalau bisa distimulasi sejak awal perlahan sedikit jadi pola pembiasaan merapikan sepatu dan kos kaki di tempatnya konsisten itu wujud tanggung jawab dia dalam bentuk terhadap dia dan sepatunya konsisten dia tanggung jawab di bidang itu ada sampah dia bertanggung jawab untuk tidak membuang sembarang itu pola tanggung jawab yang apabila ini terbiasa ini semacam modal yang paling berharga yang ketika usia 18 tahun dimana VVC nya udah matang makanya akan berkontribusi dalam ketika dia mengambil keputusan orangnya tanggung jawab seperti itu jadi itu stimulan stimulan jadi walaupun area logika berpikir belum matang pengambilan keputusan belum matang di usia anak-anak kita masih harus memberikan stimulasi stimulasi untuk ketika usianya matang sudah ada modal-modalnya modal-modal yang stimulasi itu kalau misalkan dia masih dikasih contoh dengan melihat orang tuanya kalau misalkan udah agak besar mulai diajari ini kalau misalkan kamu berbuat seperti ini nanti dampaknya seperti ini itu stimulasi itu stimulasi jadi usia PK kita membiasakan anak kita sering meminta dia bercerita dan kita jadi pendengar terbaik ayah pendengar terbaik tadi kenapa harus main bola aku senang gini gini kalau bolanya itu segi 4 dia gak bisa jalan itu stimulasi untuk memperkuat basic logikanya ketika VVC-nya udah matang tetapi cerita dia bagaimana dia memahami bola segi 4 tidak bisa bergelinding itu tidak serkamertan dia disimpan di area logikanya belum matang belum ada tempatnya dia ini semacam stimulan stimulan jadi stimulasi jauh lebih penting nanti kemudian makanya seberapa besar kualitas anak SMA anak usia perguruan tinggi itu lihat masa lalunya sulit dia mengambil keputusan karena dia tidak terlatih kurang stimulasi stimulasinya waktu dia masih pimpan pimpan ya karena tidak ada stimulasi stimulasi makanya ketika Usama Usama diperintah oleh Rasulullah memimpin pasukan usia 18 tahun itu usia kematangan prefrontal vortex dan saya pikir Rasulullah tidak sembarang menunjuk punya riwayat kenapa harus Usama sangat jika ditarik mundur pola kehidupan Usama waktu kecil itu penuh dengan perilaku kemandirian tanggung jawab jadi anak-anak yang terbiasa mandiri dalam tanda kutip merapikan mainannya ketika sudah main selesai main itu stimulasi untuk ketika diafrontal kortexnya matang jadi itu yang penting jadi apa yang bisa kita lakukan pada anak usia SMA ketika usia kematangannya sudah tiba yang bisa kita lakukan pertama kita harus tahu bagaimana pola kehidupannya waktu dia masih SD kalau ternyata kurang stimulasi kurang stimulasi ya kita mulai masuk sepertinya kalau dia kurang stimulasi analoginya dia masuk SMP di Jepang tapi kemampuan kajinya ini anak kelas 2 anak kelas 2 jadi kita mulai pelan-pelan sederhananya tipsnya adalah dia sudah usia 19 tahun tapi masih bingung mengambil keputusan kita latih kita latih dengan tips sini apa masalahmu sekian sekian masalah saya saya bingung memutuskan untuk memilih jurusan ini mari kita buat plan plan A plan B keunggulan kelemahan apa apa keunggulannya ayo tulis ayo tulis tulis apa keunggulan kelemahan plan A plan B jumlah berapa jumlah keunggulan plan A berapa jumlah kelemahan plan A dan seterusnya hitung mana paling banyak keunggulannya dan mana paling kecil kelemahannya pilih wah saya udah punya gambaran tapi masih bingung sholat tahajud nah itu stimulasi stimulasi yang menurut saya lebih praksis untuk mempercepat dia dalam pengambilan keputusan karena apa karena waktu dia kecil stimulasinya kurang tapi waktu dia besar ketika dia besar stimulasinya kaya tanpa tanpa kita pantau tanpa kita dampingin dia punya perhitungan sendiri dia perhitungan sendiri dan dan hebatnya pengambilan keputusan di anak SMA anak perguruan tinggi tidak pernah terlepas dari nilai emosi nilai emosi jadi keputusan yang diambil atas nama lubika tidak bisa berdiri sendiri selalu melibatkan unsur emosi itu gimana kenapa seperti ini jadi gini emosi sendiri ini diatur oleh sistem limbik sistem limbik di area emosi itu jatuh cinta emosi tertawa senyum bahagia itu emosi menangis itu emosi itu sistem limbik sistem limbik walaupun ada area area lain seperti amigdala yang mengatur itu sistem limbik semakin kaya emosi positif seorang anak ketika dia masih usia dini SD SMP begitu SMA dimana emosi positifnya teredukasi tidak pernah ada bully tidak ada pernah kekerasan fisik dan mental dia hidup dengan sangat bahagia di keluarganya ketika dia mengambil keputusan itu jauh lebih bagus ketimbang jika emosinya bermasalah karena ini memberikan faktor kenapa kamu mengambil keputusan saya kasihan dengan pengalaman ayah saya maka saya harus begini jadi tidak ada satu keputusan yang tidak terkoneksi dengan emosi 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 yang pernah ada seperti itu kemudian peran emosi ini penting kalau banyak sampah-sampah emosi yang tidak keluar akan memelarui anak ketika dalam proses mengambil keputusan ya sederhananya dia sulit mengambil keputusan jadi emosi ini juga penting emosi sistem limbik itu subhanallah sudah ada juga jadi batang otak ini batang otak otak kecil dia di atas sini dekat dengan mesen felon itu semacam mesen felon itu mi brain otak tengah itu di daerah emosi disini dia lebih dekat ke telinga disini jadi kalau ada orang marah-marah gelombang suaranya kacau diterima oleh responder antena yang mengirim kemampuan dia menerjemahkan gelombang suara yang kacau dia apakah emosi timbal baliknya marah atau sabar tergantung dari edukasi yang dia lebih dekat ke telinga jadi kasih sayang pelukan pelukan dari sejak anak masih kecil sampai dengan dia usia SD itu sebenarnya baik pelukan karena kita berpeluk anak gak bisa belum bisa merapikan kembali bekas mainannya anak kecil belum bisa belum terlatih belum terbiasa tapi kita tidak marahin tapi kita peluk sambil kita bacain doa di jidatnya ayah ayah doakan semoga kamu besok sudah mulai bisa itu dia menyimpan di area limbiknya dia menyimpan dia menyimpan di area limbiknya itu terus-terus bahasa-bahasa yang positif pelukan-pelukan akan memperbaiki sisi emosinya nanti dan ini penting pendidikan emosi penting tidak seperti itu ada dua yang ingin saya tanyakan pertama tentang emosi tadi ada pengalaman dulu itu saya itu sebenarnya bukan mau marah tapi kan karena logat maduranya itu keluar kalau ngomong itu kan agak keras gimana nah tiba-tiba si Ibrahim itu nangis dia mungkin dia merasa dimarahi atau apa meskipun dia itu gak melihat itu yang pertama terus oh ada tiga pak itu cuman share pengalaman nah pertanyaannya itu untuk emosi ini sejak kapan dimulainya anak itu mulai berkembang dengan emosi ini terus yang kedua misalkan saya sebagai seorang dosen yang mengajar di perguruan tinggi kira-kira metode apa yang tepat untuk mengajar kepada para mahasiswa yang berdasarkan kemampuan mereka yang sudah matang tadi oke sejak kapan emosi mulai kelihatan di usia ini saya belum menemukan umur berapa emosi itu memiliki kematangan sempurna tapi saya yakin dan saya percaya sejak di usia kandungan ketika kita mau edukasi anak dengan pola-pola yang baik itu akan menginvestasi kecakapan emosinya ke depan ketika seorang ibu hamil dan kita mulai memperdengarkan satu kata-kata keras kata-kata marah setiap hari sampai dia lahir sampai dia dewasa setiap hari maka itu akan menampung semua di satu sisi perlakuan kedua sejak dalam kandungan kita mendengarkan hal-hal yang halus hal-hal yang baik seperti itu dia akan menampung semua jadi alangkah yang terbaik sejak kapan itu adalah sejak usia dalam kandungan dengarin suara azan jadi itu sering dan ada juga kendala di daerah-daerah timur Madura timur Sulawesi Makassar Papua itu budaya budaya sebenarnya bukan marah mungkin karena pinggir di pinggir pantai jadi harus keras suaranya kalau gak keras gak kedengeran jadi harus ini vokalnya harus keras dipahami marah nah ini pertarungan budaya aja pertentangan budaya kita dikasih tahu wah marah gini gini jadi jalan terbaiknya adalah pertama setiap hari kita mengatakan kita kasih tahu ayah itu suaranya agak keras tapi bukan marah sayang kita harus kasih tahu kasih tahu supaya dia memahami karena ini suatu kebiasaan budaya jadi untuk emosi itu mulai sejak gini kita melatih mereka untuk membiasakan hal-hal yang misalnya sabar dua menit saja sebagai contoh mandi ayo mandi sudah ini sudah azan ini sudah azan waktunya mandi sebentar lagi kita sholat maghrib sementara si anak panggil gigit kita kasih tahu sampai kita marah marah gak mempan gak mempan tiap hari tiap bulan hampir seterusnya begitu ini kan dia menyimpan menginvestasi nanti sifat-sifat marah jalan terbaiknya adalah wah ini gak dengarin sebentar main tap boleh tapi mau maghrib boleh 3 menit lagi mainnya 3 menit lagi oke 3 menit lihat jam 3 menit itu jarum panjangnya di angka 5 dia akan melihat jam dan langsung terpatri oke kita tungguin itu jauh lebih penang langsung dia berhenti itu sehingga kita kita berhasil mengedukasi emosinya kemudian di mahasiswa seperti apa sih yang model pembelajaran karena area korefrontal korteks lobus frontalis korteks serebral sudah sudah matang jadi yang terbaik dari mereka itu sebenarnya problem solving problem solving problem solving latih kemampuan kecakapan problem solving mereka dengan memberikan kasus-kasus yang mengandung analisis argumentasi sesering mana sesering ya semakin sering semakin terlatih nanti dia ketimbang memberikan suatu soal yang penuh dengan isian sederhana itu itu lebih mengkayakan fungsi eksekutif berpikir mereka caranya kasih kasus studi kasus kasih kasus yang butuh analisis analisis kemudian dari hasil itu mereka akan mempresentasikan minta mereka melaporkan secara oral atau minta mereka melaporkan bukan secara oral tapi saya ingin secara tertulis karena kemampuan menulis ini perlu dilatih kemampuan menulis bahasa yang mengalir pada usia mahasiswa bukan lagi urusan werni tapi bagaimana dia mengelatatah membahasakan kalimat yang penuh dengan metakora mengandung makna-makna itu berhubungan dengan kemampuan berpikir dia presentasi pelaporan oral lewat tulisan lewat karya kemudian jadi kalau untuk pembelajaran di perkulian itu kita berikan general-general ini kasus seperti ini kasus ini ini teori-teorinya ini-ini coba pecahkan masalah ini dan carikan kompulsi solusinya biarkan mereka mencari lewat caranya mereka apakah lewat studi atau mereka wawancara atau mereka telah teori atau mereka yang pada akhirnya mereka melaporkan melaporkan itu lewat presentasi atau saja atau lewat tulisan lewat tulisan dalam bentuk makalaka atau dalam saya gak mau dalam bentuk mengalak tapi dalam bentuk opini saya gak mau dalam bentuk opini biasa tapi saya ingin opini yang termuat di koran mau lebih keren lagi lebih menantang lagi seperti itu saya tidak ingin saya tidak ingin laporan dalam bentuk presentasi tapi saya ingin laporan dalam bentuk video dalam bentuk video-video foto-foto tapi tanpa kata-kata ini ini lebih menarik karena area-area region-region pada otak usia mahasiswa semuanya sudah manus jadi ketika kita kasih kasus itu dipabrikasi oleh lobus frontalis kasusnya adalah kasus menangani banjir di DKI Jakarta lobus frontalis tapi bagaimana dia membutuhkan data-data itu area lobus-lobus yang lain itu bekerja sama bekerja sama sehingga fungsi-fungsi ini dengan semakin kaya kita memberikan pembelajaran semakin banyak fungsi-fungsi bagian otak yang berdaya guna sudah sejam berarti terima kasih terima kasih terima kasih Terima kasih. Terima kasih. Dan itu lebih bagus, lebih cocok buat mereka. Dibandingkan dengan menghafal dan segala macamnya. Misalnya, oke ujian. Ujian. Jawab soal, 50 soal. Dan kurang-kurang menantang. Beberapa universitas besar, seperti Universitas Indonesia, saya pernah mengalami ada dosen, dia kasih soal. Dia kasih soal dengan seperti ini, Mata Kulia Metabolisme. Usman akan berangkat kerja. Tapi sebelumnya dia sarapan. Dia sarapan jam 7. Yang sarapannya adalah nasi, lau paun, dan telur. Dan susu. Pada jam 10 kemudian, 2 jam kemudian jam 10, dia akan makan cembil-cembilan. Dan jam 12, dia makan yang berat-berat. Dan pada jam 3, dia cembil-cembilan. Dan pada sore hari, dia makan malam. Menurut Anda, ceritakan pola metabolismnya dalam perspektif. Semua itu mengarah itu. Dia akan merunut fungsi. Fungsi-fungsi, dia merunut. Cuma satu, problem solving. Itu problem solving. Itu yang lebih pas. Yang lebih pas. Dan itu lebih menantang, lebih menggerahkan. Maka, karena kecerdasan sendiri itu definisinya bukan angka. Dapat 100, dapat A+, itu cerdas. Ya, kecerdasan adalah kemampuan memecahkan masalah. Dan kemampuan melakukan tindakan kreatif. Tindakan kreatif. Ini, ini, ini. Jadi, dua ini. Khususnya perguruan tinggi. SMA, SMP harus mengarah ke sini. Mengarah ke sini. Jadi, apapun tindakan proses pembelajarannya, dia harus menghasilkan memiliki kemampuan memecahkan masalah dan melakukan tindakan kreatif. Ilmuwan butuh tindakan kreatif. Sebagai contoh, Ben Sena ketika ditemukan oleh Berselius, John Jacob Berselius itu, seperti cerita ini. Suatu waktu dalam barut rim dia benar-benar hang. Ah, pusing. Karena dia pusing, dia tinggalkan laboratoriumnya. Tetapi semuanya sudah terpatri di kepalanya. Yang suatu saat, dia melakukan perjalanan antara tidur dengan tidak tidur. Dia seolah-olah melihat atau bermimpi antara kepala ular dengan ekornya ketemu. Dari situ, dia mulai dapat. Wah, ini jadi rumus bensin saja. Tapi cerita itu menandakan bahwa bahwa kemampuan dia memecahkan masalah itu membutuhkan alur kreatif. Dia kreatif, dia keluar melihat. Wah, dia melihat ular kepalanya dan ekornya ketemu. Kreatif, wah, dia melihat kenapa? Tidak seperti ini. Jadi itu kira-kira untuk SMA. Bisa enggak untuk di usia SMA? Wah, bisa banget dan perlu. Jadi kita sudah melatih anak untuk kemampuan untuk presentasi. Di SMP, SD bisa? Bisa. TK, bisa. Bagaimana di TK atau di SD? Kalau anak TK, misalnya umur 6 tahun atau 7 tahun, sini. Ini HP. Pegang. Ada teman-temannya. Paling enang itu ada teman-temannya. Teman sebayanya. Ada tiga orang teman sebayanya. Sekarang kamu, pegangnya. Ceritakan HP bebas. Semakin banyak informasi yang kamu sampaikan, semakin top. Apa aja? HP, segi empat, hitam depannya, tipis. Itu melatih fungsi mereka. Sederhana HP. Nanti ada tanya-jawab. Itu SD, SD, SMP, SMA. Yang pada saat SMA sudah terlatih. Seperti itu. Jadi tidak tempat lagi ketika kita ujian itu, ujian mahasiswa, bagaimana pandangan Anda tentang bunyi hukum, gak pernah. Masalah psikososial. Saya pikir itu terlalu makom rendah. Harus lebih tinggi. Jadi bukan lagi pengetahuan, mengetahui dan pemahaman. Tetapi harus memberi, mampu mensintesis. Mensintesis, mencari tahu, memaham. Jira-jira seperti itu. Menarik sekali, Pak. Jadi bisa saya simpulkan tadi, bahwa ketika usia ini, sekecil itu, karena bagian otak yang kira-kira sudah sempurna adalah wernik untuk bahasa, terus area visual, dan juga area gerak ya, Pak ya. Nah, sehingga kita mengoptimalkan dan mengajari anak melalui tiga hal itu. Baik mengajari anak bahasa atau mengajari anak berperilaku, kayak gitu lebih ketiga itu. Visual, gerak, dan bahasa. Tapi bahasanya bukan bahasa yang akademis ya. Bahasa yang sebetulnya. Nah, kemudian ketika anak sudah beranjak dewasa, masuk usia temaja dan kuliah tadi ya, karena sudah matang, area otaknya untuk berpikir, lebih ditekankan kepada analisa problem solving, seperti itu. Nah, karena keterbatasan waktu, kita akhiri pertemuan kita kali ini. Sampai jumpa di tag at wallstack berikutnya, bulan berikutnya. Jika ini bermanfaat, jangan lupa untuk share dan follow. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak, Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.